Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di wow repair tutorial Servis tip dan trik seputar dunia smartphone Berbagi tip dan trik seputar dunia smartphone Oke disini ada OPPO A3S Yang dimana permasalahannya Seperti di judul Itu tombol volume Ini sudah rusak Copot Jebol Jadi disini saya akan Membagikan tutorial cara Untuk mengganti Tombol volume ini Ke teman teman semua Tanpa harus ribet Disini kita cukup Membeli Di tombol volume nya ini saja di toko toko spare part handphone ataupun di all shop juga ada ya Ketik saja kalau di all shop ketik saja volume OPPO A3S Nah seperti ini Nah seperti ini kondisinya ya ini sudah tidak ada lagi ya Sudah copot ya Jadi untuk cara dan proses teman teman simak video ini sampai selesai Jadi apabila mengalami masalah yang sama Teman teman tidak perlu ke tukang servis cukup mengganti sendiri saja ya Ini langkah awal kita harus membuka sim tray nya terlebih dahulu Kita buka sim tray Setelah sim tray terbuka Kita buka penutup belakang dari OPPO A3S ini ya Untuk membuka penutup belakang teman teman bisa menggunakan kaleng tipis ya Kalau tidak ada kaleng tipis bisa menggunakan bekas kartu paket buat matanya seperti mata pisau ya plastik yang keras itu Buat matanya tajam seperti mata pisau dikikis dengan cutter masukkan ke celah-celah casing dari OPPO A3S ini ya Setelah casingnya ini renggang ataupun sudah mudah dilepas ya Nah aduh maaf teman teman hampir terlepas saja Ini hp nya seperti kodok saja ya teman teman melompat ya Oke ini backdoor sudah terlepas ataupun penutup belakang sudah terlepas Nah ini yang harus diperhatikan Ini yang saya katakan tadi tombol volumenya ini sudah hilang ataupun sudah copot ya Nah ini saya sudah membelinya di toko-toko super phone handphone Ini harganya 5000 rupiah ya 5000 rupiah kita sudah bisa mengganti tombol volumenya sendiri ya Dan di dalamnya ini full set dengan tombol power ya Nah yang kecil ini tombol power dan yang volumenya ini ya tombol volume ya teman teman Jadi ini bisa kita simpan tombol powernya karena tombol powernya masih berfungsi Nah ini yang harus kita ganti ya Untuk menggantinya cukup mudah tinggal kita pasangkan saja yang di tempatnya ini kita pasangkan Di tempat volumenya ini Jadi teman teman cukup mudah dan aman sebenarnya ya Tanpa harus ke tukang servis teman teman Sudah bisa mengganti tombol volume opo A3s yang rusak ya Oke kita tepatkan di dudukannya Kita tepatkan seperti ini Bersihkan terlebih dahulu yang bekas kaki lamanya ini bersihkan saja buang Dan kita tepatkan di dudukannya dan tinggal kita tutup kembali ya Dan hp pun sudah normal jadi Cara dan langkahnya cukup simple sebenarnya ya Tapi kalau memang teman teman takut untuk membongkar opo A3s ini ya Mau tidak mau teman teman harus bawa ke counter counter ataupun tempat service handphone lah ya Nah oke ini sudah selesai tinggal kita pasangkan saja Pasangkan kembali rapatkan kembali backdoor nya Tutup dari bagian atas rapatkan perlahan Rapatkan setiap sudutnya jangan sampai ada renggang ataupun belum tepat di dudukannya ya Oke ini handphone sudah normal kita lihat volumenya pun sudah normal ya Nah kita lihat volumenya sudah normal naik turun Jadi tidak perlu ke tukang tukang service ataupun counter counter handphone ya Cukup hanya 5000 rupiah saja Teman teman sudah bisa mengganti tombol polumenya sendiri Nah ini hasilnya Oke Sampai jumpa di video-video selanjutnya Ada pun kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf Sampai ketemu di lain waktu Yang ingin bertanya-tanya seputar dari smartphone silahkan bertanya-tanya Yang ingin belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe Ini tombol powernya bisa kita simpan ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax